Selamat sore waktu Nasmoko Melati Di depan saya ini ada dua mobil Dua mobil nampak sama Tapi ada beberapa item atau beberapa spesifikasi yang berbeda Nah, kira-kira bosku tau gak ini mobil apa ini? Nah, di depan saya ini ada dua unit Veloz Mobil Veloz, Toyota Veloz ya bosku Yang sebelah sini, sebelah kanan itu Veloz 13 Veloz 13, sedangkan yang sebelah kiri itu Veloz 15 Nah, saya kali ini mau sedikit menginfokan kepada bosku Apa aja perbedaan di keduanya? Mulai aja dari segi harga bosku Harga Veloz yang 1.3 Harga OTR Desember di Jogja Jateng Itu kalau untuk yang manual itu 228.100.000 rupiah bosku Sedangkan untuk yang Matic itu 239.200.000 rupiah Nah, sedangkan untuk yang Veloz 15 Manual itu di harga 240.500.000 rupiah Sedangkan untuk yang Maticnya itu 251.000.000 rupiah Jadi, pertipenya baik manual Matic itu ada selisih kurang lebih 12 jutaan ya bosku ya Nah, kira-kira apa aja perbedaan dari spesifikasinya diantara keduanya Langsung aja bosku kita lihat dari sisi eksterior ya Nah, ada yang berbeda Jadi, Veloz 1.3 itu pertama dari velgnya Velgnya itu sudah memakai ring 15 Sama bosku Jadi, yang 1500 juga ringnya sudah ring 15 Tapi, ada yang berbeda Ya, ini kalau di Veloz 1.5 Untuk velgnya itu 2-tone machining Velg ya Sudah 2-tone machining ya Kalau yang 1.3 itu Nah, seperti ini Aloy Aloy biasa ya Jadi, perbedaannya di velg Pertama itu dari segi eksterior Yang kedua Ini di bagian bawahnya Ini ada Alis krom ya Untuk yang di Veloz 1.5 Sedangkan di Veloz 1.3 itu tidak ada ya bosku ya Terus Beranjak ke bagian atas Kalau untuk yang Veloz 1.5 itu Untuk spionnya Itu sama-sama sudah retract Tapi, kalau yang 1.5 itu sudah Auto-folding ya bosku ya Sedangkan, kalau yang Veloz 1.3 itu Sudah retract Tapi, belum auto-folding Itu saja sih bosku Kalau untuk dari segi headlampnya Itu masih sama LED multi reflektor Tapi, kalau untuk Yang di Veloz 1.5 Itu sudah ada fitur Follow me home-nya Yakni membantu Kalau misalnya bosku Masuk ke rumah malam-malam Matiin mesin Itu masih Headlampnya masih Nyala bosku Itu dari segi eksterior Bosku Oh ya, satu lagi bosku Di belakang Itu, kalau untuk yang Veloz 1.5 Itu sudah ada Rear Kamera parkir ya bosku Kamera parkirnya sudah ada Juga sudah ada sensor parkirnya Sedangkan, kalau untuk yang di Veloz 1.3 Itu belum ada Rear kameranya Belum ada rear kameranya Tapi, sudah Ada sensor parkirnya Nah, itu dari segi eksterior bosku Selanjutnya, kita akan bahas Perbedaan dari sisi Interior bosku Di antara dua mobil ini Yang berbeda apa saja Nah, Veloz 1.5 ini Memiliki semua Apa yang ada di 1.3 Semua yang ada di 1.3 Jadi, Oppo Fitur Yang ada di 1.3 Yang ada di 1.3 Yang ada di 1.3 Nah, itu ada Beberapa fitur yang ditambah Yang tidak ada di 1.3 Tapi ada di 1.5 Apa saja yuk Kita coba masuk Kita hidupkan Apa saja yang Ada di Veloz 1.5 Tapi tidak ada di Veloz 1.3 Kita coba hidupkan Nah, bosku Kalau untuk yang Auto-folding Begitu kita nyalakan Ini langsung Buka ya bosku Kurang lebih seperti itu Nah Untuk perbedaannya ini Tidak banyak sih Dari segi Interior bosku Kalau untuk Head unitnya Itu sama-sama Sudah 6 inch Touchscreen Nah, untuk fiturnya Sudah ada Radio Terus Bluetooth sudah ada Dual sound audio Speaker ada 6 Tilling sudah ada Advanced fitur Sudah ada Yang belum ada Di Veloz 1.3 Yang sebelah sana Tapi ada di sini Yakni Ini bosku Jadi ini Rear seat Enter 10 Nah Ini rear seat Enter 10 Jadi Ini layar Untuk dari segi Enter 10 Jadi untuk Hiburan Penumpang di Belakangnya Bosku Itu 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 aja sih Kalau dari segi Interior Yang Ada di Veloz 1.5 Tapi tidak ada di Veloz Sebelah Sudaranya Itu Itu aja Si bosku Untuk meter kombinasi Sama Bosku Analog Terus Plus MID Terus Power outlet Juga sudah ada Semua Di semua baris Ini sama Persis Gitu aja Si bosku Jadi Dari Dari Perbedaan Kurang lebih 12 Juta Dari Tiap-tiap Tipe Tadi Perbedaannya Itu bosku Pertama Dari segi Exterior Pertama Velok Yang kedua Itu ada Liskrom Di samping Terus Kalau Yang Apa Yang Velos Itu Spionnya Sudah Retract Dan Auto Folding Kalau yang Velos 13 Itu Retract Tapi Belum Auto Folding Terus Di Velos 15 Ini Sudah Ada Fitur Follow me Home Follow me Home Kalau Dari Lamp Sudah Sama LED Terus Video Video Rear Kamera Parkir Itu Di Velos 13 Belum Ada Di Velos 15 Sudah Ada Jadi Perbedaannya 12 Juta Exterior Itu Kalau Untuk Interiarnya Sama Hampir Sama Ditambah Dengan Rear Seat Interten Layar Yang Di Tadi Di Atas Di Baris Tengah Tadi Kurang Lebih Seperti Itu Semoga Infonya Membantu Bos Semua Yang Masih Bingung Menentukan Pilihan Antara Velos 15 Dan Velos 13 Pilihan Mergo Duwite Kurang Atau Mau Lihat Fitur Kurang Lebih Seperti Itu Gitu Aja Bosku Jangan Lupa Tetap Like Dan Subscribe Channel Youtube Saya Denny T.Y.T. Semoga Channel Saya Tetap Berkembang Dan Terus Berkembang Setiap Saat Setiap Waktu Salam Dari Denny T.Y.T. Dinas Moko Melati Selamat Sore T.Y.T.